Terima kasih sudah mengklik video ini apakah Hanabi memang layak masuk meta MLBB saat ini. Dengar pendapat para pemain dan pelatih MPL IDS 11 ini. Pekan pertama MPL IDS 11 telah berakhir dan langsung menghadirkan banyak kejutan, termasuk soal pemilihan hero. Hadirnya Hanabi sebagai salah satu pilihan beberapa pemain dan tim menjadi salah satu yang paling mencolok dan menarik untuk disimak. Bukan untuk menyebut Hanabi atau hero-hero MLBB tak populer lainnya tidak layak untuk dimainkan di level setinggi MPL ID, justru hal ini menjadi bagian dari suka cita dan harapan untuk bisa melihat begitu banyak variasi dan pilihan karakter yang bisa dihadirkan oleh para pro player. Hadirnya Hanabi di week 1 MPL IDS 11 ini memang terjadi setelah Sang Marksman kembali mendapatkan buff pada patch 1.7.58 pada tanggal 14 Februari tahun 2023. Peningkatan yang dihadirkan cukup banyak, tetapi dipercaya tidak cukup untuk membuat Sang Hero bisa dimainkan di scene kompetitif tertinggi. Namun, pada hari pertama week 1 MPL IDS 11, Hanabi langsung dimainkan oleh Bigetron Alpha saat menghadapi RRQ. Bahkan robot merah menggunakan hero ini dua kali di hadapan Sang Raja, meski berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, ia kembali menjadi hero yang terlupakan. Tidak ada tim yang melakukan ban atau memainkannya lagi, termasuk Bigetron Alpha ketika menghadapi Onyx Esports dan Aura Fire. Meski demikian, dua kali memainkan Hanabi di hadapan RRQ tentu saja dilakukan Bigetron Alpha dengan persiapan yang matang. Mereka juga melakukannya dengan tujuan untuk meraih kemenangan. Pelatih BTR, Aldo, ia mengaku bahwa saat itu bisa dikatakan cukup memaksakan untuk memainkan Sang Scarlet Flower, meski hasil diskrim sangat bagus. Jujur pada game pertama, VSR RRQ, saya agak memaksakan untuk menggunakan Hanabi, karena faktanya di skrim kami tak pernah kalah menggunakan hero ini, ucap Aldo. Bahkan Hanabi sempat dibun, di skrim, sehingga saya ingin cobanya di MPL. Walaupun untuk melawan Claude dan Parsa memang susah, tetapi hasrat saya untuk mencobanya cukup besar, tuturnya. Jika di game pertama terkesan memaksakan, Aldo juga menjelaskan bahwa keputusannya untuk menggunakan kembali hero ini di game kedua menghadapi RRQ sebenarnya memang dilakukan karena cocok. Memang pada akhirnya kalah, tetapi masih bisa menahan lawan sampai ke late game. Pada game kedua, seharusnya itu game yang enak untuk Hanabi. Tapi memang kami kurang disiplin, buru-buru, dan tergesa-gesa, kata Aldo. Kalau Lemon tidak membuat play flicker, itu bakal jadi permainan yang enak sih. Ditunggu saja siapa tahu Hanabi keluar lagi, tuturnya. Lebih lanjut, kelayakan Hanabi untuk bisa masuk ke dalam meta MLBB saat ini juga diakui oleh analis EVOS Legends. Secara garis besar, ex-pelatih BTR itu setuju bahwa hero ini memang layak untuk dimainkan di level tertinggi, meski dengan beberapa syarat. Sebenarnya Hanabi itu bisa dipakai bersama hero-hero yang bisa memberikan shield. Kebetulan di BTR itu sudah bagus banget Lolita, game 1, bisa kasih shield permanen dan juga Matilda, game 2, yang bisa kasih shield. Jadi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Hanabinya, kata ex kepada One Esports. Mungkin pemilihan Hanabi di pertandingan tersebut juga kurang pas juga. Contoh di game pertama ada Parsa dan Klaudi yang membuat dia tidak bisa sebebas itu, tuturnya. Jika Aldo dan Ace setuju bahwa Hanabi sebenarnya memang bisa digunakan di MPLED, lain halnya dengan pendapat dua goldunner jempolan Indonesia, yaitu RRK Skyler dan EVOS Brands. Keduanya memiliki pandangan yang cukup bertolak belakang. Menurut Skyler, saat ini hero tersebut memang memiliki keunggulan untuk digunakan, terutama dalam hal learning pace. Dirinya juga sempat kesulitan menghadapi hero tersebut yang dimainkan Marky saat berjumpa di Getron Alpha. Hanabi saat ini kuat dalam learningnya. Serangannya mantul-mantul ke saya dan tidak bagus untuk pertukaran HP-nya. Cukup menyulitkan bagi saya, ucap Skyler. Selain itu di teamfight, dia cukup sulit untuk dicece karena debuff yang membuat dia tidak bisa dicece setelah mendapatkan shield. Saya belum tahu bisa masuk meta atau tidak, tapi bisa saja sih, ucap Skyler. Selain Skyler, Brands Goldunner EVOS Legends tersebut mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan pernah memainkan hero tersebut di MPLED S11. Kalau saya bilang bersama teman-teman dan coach serta analis, Hanabi itu hero tersampah di Mobile Legends. Lebih baik saya menggunakan Layla ketimbang Hanabi, ujar Brands. Apa yang diungkapkan oleh Brands tersebut tentu saja dilontarkan berdasarkan hasil latihan dan skrim menggunakan hero tersebut. Bisa jadi, gameplay hero pemilik Ultimate Forbidden Jutu, Higanbana ini juga tidak cocok dengan playstyle dirinya dalam memainkan Marksman. Jadi, apakah Hanabi akan terus hadir di MPLED S11 atau tidak, para pelatih dan pemain lah yang akan menentukannya. Kita tentu berharap hal ini bisa dipertahankan, agar Ajang ini tidak membosankan dan ada banyak variasi permainan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like komen dan subscribe ya guis.